Intro Baik bunda Yang pertama Ingatlah bahwa Kita sudah mendoakan suami kita Dengan doa kuratu ayun Jadi penyejuk mata bagi kita Kita ingat insya Allah Dengan perasaan kebaik kita Suami kita ini orang soleh Sekarang Baru acting Nanti kalau dia masuk surga Dia itu parasnya setara Nabi Yusuf Dia kalau masuk surga umurnya Setara Nabi Isa Dia kalau masuk surga Akhlaknya seperti Nabi Muhammad Nanti kalau masuk surga Nah sekarang berarti lagi acting Untuk nguji kita Acting untuk ngetes kita Apakah kita sabar apa enggak sama dia Pokoknya diinget-inget kita Pertama wah ini lagi ngetes nih Lagi acting nih Adalah aslinya Suami saya ini nanti kalau masuk surga Soleh nih Keren ini Wah Jadi Harus Di paus dulu Kalau mau Mau apa namanya Memberi reaksi negatif Paus dulu Dengan membayangkan Ini nanti kalau masuk surga Suami saya ini keren banget Cuma sekarang lagi acting Dan lagi menyamar Gitu ya Lagi acting Dan lagi menyamar Kayak begini Yang kedua Kalau kita sedang ada masalah Dengan suami Ingatlah bahwa Masalah itu Sifatnya Sementara Masalah itu Tidak selalu Tidak seterusnya Tidak selamanya Tapi hubungan kita Sebagai suami istri Kita pengennya Sampai ke Surga Jadi Masalah itu Tidak selamanya Masalah itu Cuma Sebentar aja Tetapi Paling sehari Atau dua hari Atau tiga hari Udah maksimal itu Nanti ngambek-ngambekannya Habis itu suami lagi Soleh lagi Baik lagi Sama gitu ya Nah itu yang kemudian Perlu kita tanamkan Bahwa Masalah itu Sementara Hubungan kita Selamanya Yang ketiga Perpimbangkan akibatnya Kalau kita kemudian Mengeluarkan kata-kata kasar Kalau kita marah-marah Nanti suami lebih marah Pertanyaannya Apakah kita bisa Memperbaiki suami kita Dengan cara Merusak ahlak kita Apakah kita bisa Memperbaiki ahlaknya suami Dengan cara Merusak ahlak kita Apakah kita bisa Menjadikannya lebih baik Dengan kita Marah-marah kepada dia Nah kalau kita ingat ini Insya Allah kita bisa Sedikit demi sedikit Makin sabar-makin sabar Untuk menghadapi suami Terima kasih 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 Terima kasih